Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inailaihi wa inalilahi rojiun Nasib manusia siapa yang tahu Istilah yang digunakan orang-orang bahwa Ada tiga hal rahasia Tuhan yang tadi ketahui siapapun Kematian bisa datang dimana saja dan kapan saja Entah itu sedang di jalan, makan, tidur Bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah juga saat beraktivitas Kerabat selok turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya Seyokianya sebelum masuk ke dalam video Mari luangkan waktu kita sejenak untuk sama-sama berdoa Semoga mendiang di permuda jalannya Serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran Amin ya robbal alamin Dikutip kerabat selap dari artikel fajar.co.ido Makassar, kabar duka datang dari staff khusus wakil presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf kala Muhammad Darwis meninggal dunia Di tengah pelaksanaan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah Senin, 2, 5 per 20.220 Muhammad Darwis wafat saat melaksanakan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah Beliau mengembuskan napas terakhirnya pada rakaat pertama Usai surat al-fatihah beliau baca Innalilahi wa inailaihi rojiun telah meninggal dunia Bapak Hajimu Darwis, staff khusus JK Pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 di pekarangan Masjid Babul Hidayah Hartako Indah SMTR Salat Idul Fitri 1443 Hijriah Rakaat pertama setelah membaca al-fatihah Alamat rumah duka kompleks Hartako Indah Blok 2 Genomer 26 Makasih, tulis pesan singkat yang telah beredar tersebut Sementara itu, Kapol Sekta Malate, Kompol Irwan Tahir Membenarkan tentang kabar meninggalnya Muh Darwis tersebut Iya benar, ada warga meninggal dunia saat melaksanakan Salat Idul Fitri Kata Tahir, Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 Saat ini, jenazah telah dibawa ke rumah duka di kompleks Hartako Indah Blok G2 nomor 26, Makassar untuk disemayamkan Sudah dibawa ke rumah duka oleh para jamaah tadi Ujar Irwan, terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya